Kali ini, Komandan Pasukan Sekutu Pengadilan Abadi adalah Lengbai, seorang petinggi pengadilan abadi yang terkenal. Dia adalah utusan tingkat kedua dan memiliki status yang sangat tinggi di pengadilan abadi. Semua sekte dan tokoh di dunia abadi harus memberinya wajah. Kali ini, dia secara serius dianggap sebagai Komandan Pasukan Dunia Abadi oleh pengadilan abadi. Mengesampingkan kekuatan pribadinya, kemampuan memerintahnya benar-benar luar biasa. Sebagai salah satu wakil komandan, Xian Wu juga bukan orang biasa. Dikatakan bahwa Xian Wu adalah utusan peringkat tiga, tetapi dia memiliki kekuatan seperti utusan peringkat dua. Meskipun dia tidak sekuat Lengbai, dia tidak boleh dianggap remeh. Bagaimana pengadilan abadi mengirim orang yang tidak kompeten untuk operasi ini? Su Yun telah meminta Ki He untuk memimpin serangan diam-diam, berharap dia akan mengulur waktu. Bagaimana dia bisa membunuh Xian Wu? Apakah orang-orang di pengadilan abadi begitu lemah? Aneh. Itu terlalu aneh. Ketika Su Yun mendengar berita ini, kepalanya dipenuhi kabut. Dia tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Namun, berita ini menyebabkan penduduk dunia bawah mendidih. Bahkan Wakil Komandan Tentara Dunia Surgawi telah terbunuh. Apakah pasukan dunia surgawi begitu lemah? Saat ini, Ki He masih bertarung di garis depan. Jika mereka dapat mendukungnya saat ini, mereka pasti dapat menimbulkan kerusakan besar pada tentara pengadilan abadi. Pada saat itu, tentara pengadilan abadi tidak akan dapat pulih dari kemunduran ini. Ketika pedang neraka kekaisaran tiba, pasukan istana abadi tidak lagi memiliki kesempatan. Dalam sekejap, seluruh dunia bawah merespons. Penghuni dunia bawah semuanya bergegas menuju api terbang dan sembilan bencana, dengan tegas meminta kedua marsikal dunia bawah untuk segera mengirim pasukan untuk mendukung Ki He. Laporan kemenangan dari garda depan terus berdatangan, bagaimana bisa keduanya tetap acuh tak acuh. Sembilan bencana dan api terbang juga tercengang. Tindakan Ki He benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka belum menerima kabar apapun bahwa Ki He akan menyerang. Bagaimana bisa tiba-tiba seperti ini? Tentu saja, sembilan bencana tidak mau membantu Strain River. Namun, berita kemenangan datang dari Strain River, dan antusiasme para penghuni kegelapan pun melonjak. Meskipun penghuni kegelapan ini berasal dari berbagai dunia, banyak dari mereka yang telah tinggal di dunia bawah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah mengembangkan perasaan terhadap tempat ini. Tentu saja, mereka tidak ingin sebidang tanah suci terakhir ini diambil oleh orang-orang di pengadilan abadi. Oleh karena itu, bagian depan suku sembilan bencana dipenuhi orang. Setiap saat, ada orang yang memanggil sembilan bencana seperti orang gila, meminta sembilan bencana untuk menyerang. Tak berdaya, sembilan bencana hanya bisa mencari api terbang untuk membahas masalah ini. Di dalam ola besar suku sembilan bencana. Bang! Flying Flames membanting tinjunya ke atas meja, wajahnya dipenuhi amarah. Bajingan Ki He itu memainkan peran yang sangat bagus. Dia pergi sendirian untuk melancarkan serangan diam-diam, dan bahkan membunuh Wakil Panglima Pengadilan Abadi, Xian Wu. Reputasinya di dunia bawah telah meroket, dan seluruh dunia bawah penghuni ada di sisinya. Dari kelihatannya, dia akan menjadi penguasa dunia bawah. Fei Yan berkata dengan marah, suaranya dipenuhi amarah. Saudara Fei Yan, aku tahu kamu tidak mau. Aku juga tidak mau. Ki kecil yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Kita bahkan tidak tahu apa kekuatan sebenarnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akhirnya akan mengungkapkannya. Hari ini, bahkan Xian Wu telah terbunuh. Jika kita masih tidak berbuat apa-apa, aku khawatir Leng Bai akan mati di tangannya. Jika Leng Bai terbunuh, pasukan dunia abadi pasti akan runtuh. Pada saat itu, setelah pasukan pengadilan abadi mundur, dia akan menjadi penyelamat dunia bawah. Dengan cara ini, reputasinya pasti akan lebih tinggi dari kita, dan para penghuni dunia bawah juga akan tunduk padanya. Saat kekuatannya meroket, bagaimana bisa ada tempat bagi kita di dunia bawah yang luas ini? Sembilan Bencana berkata dengan suara rendah. Kamu benar, Tuan Sembilan Bencana. Kita harus memikirkan caranya. Ini tidak bisa dilanjutkan, kata api terbang langsung. Ya, tapi, saat ini, inisiatif sudah ada di tangan Kihei. Di luar, ada banyak penghuni dunia bawah yang meminta kita membawa pasukan untuk mendukung Kihei. Jika kita mengabaikannya, aku khawatir reputasi kita di dunia bawah akan rusak. Akan anjok. Kita akan kehilangan hati masyarakat, dan akan sulit bagi kita untuk membangun diri kita sendiri di masa depan. Tetapi jika kita pergi, bukankah kita akan membantu Kihei mencapai kesuksesan? Kata api terbang dengan cemas. Mendengar hal tersebut, Sembilan Bencana langsung melambaikan tangannya. Jangan khawatir, tidak sesederhana itu. Kita sudah lama menekan Kihei, bagaimana kita bisa membiarkan dia menekan kita begitu cepat? Tuan Sembilan Bencana, apakah Anda punya rencana cemerlang? Rencana brilian, tidak terlalu. Mata Sembilan Bencana berkilat dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tapi, ini rencana yang kejam. Rencana jahat, api terbang tertegun sejenak. Tapi Sembilan Bencana berkata dengan suara dingin, selama ini, bukankah Kihei selalu menghalangi rencana kita untuk menyatukan dunia bawah? Karena pasukan istana abadi akan datang kali ini, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan satu sen, satu pon, dan menyingkirkan rintangan ini? Mendengar hal tersebut, Flying Flames langsung mengerti apa yang dimaksud dengan Sembilan Bencana. Matanya langsung berbinar, dan ekspresinya menjadi suram. Setelah sekian lama, dia menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Baiklah. Tuan Sembilan Bencana, saya akan pergi dan bersiap segera. Setelah masa dupa, kami akan berangkat untuk mendukung Kihei. Ya, Sembilan Bencana menganggup, dan tidak mengatakan apapun lagi. Dengan sangat cepat, berita tentang Sembilan Bencana dan api terbang berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Kihei menyebar ke seluruh dunia bawah. Para ahli dari Suku Sembilan Bencana dan Suku Api terbang dengan cepat berkumpul, dan para penghuni dunia bawah juga merespons. Dengan sangat cepat, pasukan dikumpulkan. Dalam sekejap, moral para penghuni dunia bawah tinggi, dan mereka memiliki momentum untuk mengalahkan pasukan istana abadi. Tentu saja, Su Yun juga menerima berita yang sangat tidak terduga ini. Pada saat ini, dia semakin bingung tentang apa yang ingin dilakukan ketiga komandan dunia bawah. Dia hanya ingin Kihei melancarkan serangan diam-diam pada saat kritis ini untuk menunda kemajuan tentara pengadilan abadi, dan menjaga gerbang dunia bawah dihancurkan oleh tentara pengadilan abadi. Ketika Imperial Underworld Sword kembali, Imperial Underworld Sword akan mengambil alih situasi secara keseluruhan dan melawan pasukan istana abadi. Namun, metode Kihei di luar dugaan Su Yun. Tentara pengadilan abadi terus-menerus kehilangan kekuatan, dan Sian Wu terbunuh. Penghuni alam abadi semuanya ketakutan, dan semangat mereka sangat berkurang. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan para penghuni dunia bawah. Su Yun tidak begitu mengenal Kihei. Lagipula, dia sudah lama tidak berada di dunia bawah, tapi dia tidak pernah menyangka Kihei memiliki metode seperti itu. Apa karena penghuni dunia bawah terlalu kuat? Atau, kemampuan Kihei terlalu kuat? Bukankah itu yang diharapkannya? Atau, tentara alam abadi tidak sekuat yang terlihat di permukaan, dan sebenarnya sangat lemah, dan sama sekali tidak mampu bertarung. Su Yun tidak tahu, tapi dia telah melihat pasukan istana abadi dengan matanya sendiri. Meski yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es, ia tahu bahwa mereka bukanlah orang biasa. Saat itu, dia memperhatikan dukun itu dari samping. Penghuni dunia bawah memang kuat. Untuk bisa bertahan hidup di tempat yang penuh dengan deat Ki, terlihat bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Tapi kumpulan penghuni alam abadi ini, pastinya adalah elit dari para elit. Penghuni dunia bawah tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah, jadi bagaimana mungkin mereka kalah jumlah dan mengalahkan pasukan istana abadi? Su Yun curiga. Dia yakin banyak penghuni dunia bawah yang mempunyai pertanyaan yang sama. Su Yun tidak tahu apakah api terbang dan sembilan bencana memiliki kecurigaan, namun tindakan mereka berdua pada saat kritis ini membuatnya merasa sangat aneh. Keduanya menolak Ki He. Pada saat kritis ini, mereka hanya bisa duduk dan menonton. Bagaimana mereka bisa mengirim pasukan untuk menyerang? Bodoh, idiot, idiot, sekelompok idiot. Saat Su Yun sedang berpikir, suara kemarahan yang tak terkira terdengar dari luar. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat Mo Zi Hua masuk dengan wajah penuh amarah, dia menggumamkan sesuatu, wajahnya penuh amarah. Nona Mo, ada apa? Su Yun mau tidak mau bertanya. Apakah orang-orang dari dunia bawah ini semuanya idiot? Bukan saja mereka tidak membela dunia bawah, mereka malah mengambil inisiatif untuk menyerang. Tidak apa-apa jika itu serangan diam-diam, tapi sekarang orang yang melancarkan serangan diam-diam meminta bantuan, mereka semua malah menyerang. Apakah mereka tidak punya otak sama sekali? Mo Zi Hua merasa cemas dan mulai berbicara dengan tidak jelas. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, dan dengan cemas bertanya, Nona Mo, apa maksudmu? Mengapa tidak pantas untuk menyerang? Apakah kamu masih perlu bertanya? Mengapa dunia bawah itu spesial? Mengapa orang-orang di segudang alam mengubah ekspresi mereka ketika membicarakannya? Bukankah karena tempat ini istimewa? Namun, aura kematian di sini begitu istimewa sehingga bahkan orang-orang di alam abadi tidak dapat menanggungnya. Jika mereka bertarung di tanah mereka sendiri, itu sebenarnya akan sangat bermanfaat bagi orang-orang di dunia bawah, bahkan jika mereka tidak dapat mengintegrasikan aura kematian dan baru saja memasuki dunia bawah. Setidaknya di sini, mereka lebih berpengalaman daripada para makhluk abadi yang baru saja tiba, dan tahu cara menghadapinya dan cara melindungi diri mereka sendiri. Tetapi makhluk abadi tidak bisa, jika mereka bertarung di sini, mereka tidak akan bisa bertarung lama, dan semuanya akan menjadi udang lunak. Tapi jika mereka semua keluar dan bertarung dengan tentara alam abadi, belum lagi menang atau kalah, bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat, dan orang-orang di dunia bawah juga akan menderita kerugian besar. Tahukah kamu? Suara Mo Zihua semakin keras. Mendengar itu, wajah Su Yun langsung pucat. Dia menunduk, dengan cepat memikirkan sesuatu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia mundur dua langkah dan berpikir, tidak bagus. Apa yang salah? Mo Zihua melihat ekspresi Su Yun sangat jelek, dan langsung bertanya. Cepat! Cepat hentikan api terbang dan sembilan bencana, jangan biarkan mereka pergi untuk mendukung Ki He. Cepat! Su Yun berteriak cemas. Mo Zihua tertegun, dan berkata, sudah terlambat, kan? Kedua jenderal telah memimpin pasukan mereka ke jalan rahasia, hanya butuh waktu setengah dupa sebelum aku datang mencarimu. Apa? Wajah Su Yun berubah. Su Yun, apa yang terjadi? Kenapa wajahmu jelek sekali? Mo Zihua bertanya. Dunia bawah. Hilang? Kata Su Yun lembut. Bagaimana? Mata Mo Zihua membelalak. Jika sesuai dengan apa yang kamu katakan, Ki He tidak akan pernah menyebut kata, mendesak. Su Yun mengertakkan gigi dan berkata, setelah sembilan bencana memerintahkan Ki He untuk menyerang secara diam-diam, tentara alam abadi juga mengetahui tentang lelucon yang tidak masuk akal ini, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk memberitahu Ki He agar segera menyerang secara diam-diam lagi. Kali ini, serangan diam-diam itu harus nyata, cepat, dan sengit. Dia melakukannya, dan berhasil menahan pasukan alam abadi, dan mengatasi bahaya di gerbang neter, tapi, jika itu masalahnya, Ki He seharusnya segera mundur. Tapi dia tidak melakukannya, dan malah mengejar kemenangan. Menurut apa yang Anda katakan, dengan kepribadian Ki He, dia tidak akan pernah meminta bantuan, jadi hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Ki He terbunuh, dan penyelamatan mendesak dilakukan oleh tentara alam abadi, tetapi medan perang dipenuhi dengan mata-mata, jadi kemungkinannya tidak tinggi, maka, hanya ada kemungkinan kedua. Apa? Kemungkinan apa? Mo Zihua menatap Su Yun tanpa berkedip, seolah dia lupa bernapas, menunggu kata-katanya. Su Yun berkata dengan suara rendah, kata demi kata. Ki He, mungkin dari pasukan alam abadi. 1232. Itu tidak mungkin. Saat Su Yun mengatakan itu, Mo Zihua langsung berkata. Mengapa? Komandan Ki He selalu berada di dunia bawah, dan pengalamannya tidak kalah dengan dua komandan lainnya. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki pengadilan abadi, mereka tidak akan membiarkan dia menjadi mata-mata pengadilan abadi. Tetapi bagaimana jika sungai mistis yang kita lihat bukanlah sungai mistis sebelumnya? Su Yun bertanya. Karena itu, Mo Zihua langsung terdiam. Jika itu yang terjadi, bukan tidak mungkin. Nonamo, jangan bicara tentang apakah Tuan Ki He ini nyata atau tidak. Saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah segera memanggil sembilan bencana dan api terbang. Jangan biarkan mereka pergi untuk mendukung Ki He. Juga, kirim perintah ke Ki He agar mereka bertiga segera mempertahankan gerbang dunia bawah. Dengan ketiganya bekerja sama, tidak akan sulit bagi mereka untuk bertahan sampai Lord Imperial Swat kembali. Kata Su Yun. Tetapi saat ini, semangat para penghuni dunia bawah sedang meningkat, dan mereka semua ingin melawan pengadilan abadi secara langsung. Bagaimana kita bisa memanggil mereka kembali? Mo Zihua merasakan sakit kepala. Ada jalan. Su Yun mengeluarkan lencana pesanan yang diberikan Mo Zihua kepadanya, dan berteriak, Waktu sangat penting, Nonamo, apakah Anda bersedia mengikuti saya ke medan perang? Mo Zihua terkejut sesaat, lalu mendengus, Apa yang kamu takutkan? Ayo pergi. Keduanya segera bergegas keluar pintu. Faktanya, setelah Ki He meminta bantuan, banyak penghuni dunia bawah juga menyuarakan keraguan mereka, namun suara keraguan tidak dapat mengalahkan suara dukungan. Minoritas mengikuti mayoritas, dan penghuni dunia bawah tidak punya pilihan selain naik ke panggung, dan penghuni dunia bawah yang memilih untuk tetap tinggal, juga melihat adanya petunjuk, mereka tidak mau naik ke atas panggung, mereka percaya bahwa membantuki dia bukanlah pilihan yang bijaksana, dan karena itu mereka membawa keburukan karena takut berperang. Tapi mereka tidak peduli. Jika itu Su Yun, dia akan melakukan hal yang sama. Mo Zi Hua masih sangat akrab dengan dunia bawah, dia memimpin Su Yun langsung ke jalan yang menuju ke Sungai Styx. Melangkah ke platform tulang putih, aura kematian di platform itu meledak, menyelimuti mereka berdua. Dalam sekejap, itu membentuk pusaran, menyelimuti mereka berdua, dan dengan cepat menghilang. Saat Su Yun sadar kembali, mereka berdua sudah berada di dasar Sungai Styx. Pada saat ini, jalan rahasia ini sudah dijaga oleh sejumlah besar penghuni kegelapan. Para penghuni kegelapan memenuhi dasar Sungai Neterward, dan mereka sudah mulai menyiapkan formasi dan menempatkan artefak mereka sebagai persiapan. Beberapa jenderal penghuni kegelapan melihat keduanya mendekat, dan salah satu dari mereka mengenali Mo Zi Hua. Mereka segera berlari dan menangkupkan tinju ke arahnya. Salam, Tuan Mo. Apakah ini murid Master Pedang Kekaisaran, Master Mo Zi Hua Mo. Bawahan ini menyapa Tuan Mo. Para jenderal dunia bawah ini sangat sopan. Cukup omong kosong. Izinkan saya bertanya kepada Anda, di mana sembilan bencana dunia bawah tanah dan flaming underworld marshals Anda. Di mana mereka, Mo Zi Hua bertanya dengan cemas. Kedua komandan kegelapan telah memimpin elit mereka ke garis depan untuk mendukung Lord Kihei. Tuan sembilan bencana memerintahkan kami untuk ditempatkan di sini dan menjaga pintu masuk. Kami tidak mengizinkan penghuni dunia bawah untuk melarikan diri kembali ke dunia bawah, dan kami tidak mengizinkan orang-orang dari pengadilan abadi mengambil keuntungan dari situasi ini untuk masuk. Apa? Dia pergi ke garis depan. Mo Zi Hua terkejut. Kecepatan yang begitu cepat. Kapan mereka menjadi begitu aktif dalam urusan Kihei? Su Yun membereskan kepalanya yang berantakan, lalu bertanya, segera kirim tim elit untuk mengawal aku dan Tuan Mo ke medan perang. Kita punya masalah penting untuk didiskusikan dengan dua komandan dunia bawah. Jika kita tertunda, dunia bawah tidak akan ada. Mampu melindungi kita. Buru-buru. Mendengar itu, Jenderal Penghuni Kegelapan terkejut. Dia segera memanggil anak buahnya dan mengirimkan tim elit untuk memimpin mereka berdua maju. Mereka berjalan ke dasar Sungai Neterward. Sungai Neterward dipenuhi dengan banyak Ki Kematian. Meskipun tidak sepadat di dunia bawah, masih sulit bagi makhluk abadi biasa untuk bertahan. Jadi, selain beberapa makhluk abadi yang jatuh ke sungai karena luka-luka mereka, sisanya adalah Penghuni Kegelapan. Di atas Sungai Neterward, ada banyak sosok. Ada yang bertempur, ada yang melarikan diri, ada yang abadi, dan ada yang Penghuni Kegelapan. Medan perang-perang abadi dan dunia bawah mencakup area yang luas. Pertarungan antar makhluk abadi tidak dipengaruhi oleh banyak faktor. Banyak taktik pertempuran klasik juga tidak berguna. Sepanjang jalan, tidak ada makhluk abadi yang menghalangi mereka, tapi ini membuat Suyun merasa tidak nyaman. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sekelompok lebih dari seribu elit penghuni dunia bawah muncul di hadapannya. Mereka ditempatkan di dalam sticks, di jalan utama yang menuju ke jalan rahasia. Melihat Suyun dan yang lainnya telah tiba, penghuni dunia bawah segera bergegas keluar, pedang dan pedang mereka mengarah ke mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Minggir. Pemimpin penghuni dunia bawah segera meneriaki mereka. Siapa dua orang ini? Para penyergap memandang Suyun dan Mo Sihua dan bertanya. Ini adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati, dan ini adalah murid kesayangan Tuan Pedang Kekaisaran, Tuan Mo Sihua. Mengapa Anda menanyakan begitu banyak pertanyaan? Cepat lepaskan kami, ada urusan penting yang harus kami selesaikan, jika kami menunda, kalian semua akan kehilangan nyawa. Pria itu berteriak. Meski begitu, bagaimana mungkin penghuni dunia bawah berani menghentikan mereka? Mereka segera berpencar dan bersembunyi di samping. Suyun memandang mereka, tapi tidak peduli, dan terus berjalan ke depan. Namun, tidak lama kemudian, sekelompok orang lain muncul. Orang-orang ini sama dengan kelompok sebelumnya, mereka semua mengenali para elit ini, dan bahkan dapat memanggil nama mereka, tetapi mereka tidak mengenal Suyun dan Mo Sihua. Jika itu adalah orang-orang dari pihak Kihei, mereka pasti akan mengenali Suyun. Wajah Mo Sihua agak asing, tapi dia mengenali kelompok elit ini. Kelompok elit ini semuanya berasal dari sembilan bencana. Dari sini, dapat dilihat bahwa penghuni kegelapan yang sedang menyergap mungkin berasal dari sembilan bencana. Namun, jalan ini adalah jalan rahasia menuju dunia bawah. Biasanya, pengadilan abadi tidak akan mengetahui jalan ini, dan tidak akan menyerang di sini. Bagaimanapun, jalan rahasia ini berada di dasar sungai Styx, dan dijaga oleh penghuni kegelapan. Tidak mudah bagi mereka untuk menerobos. Lalu, mengapa sembilan bencana mengirimkan begitu banyak tentara dunia bawah untuk menjaga tempat ini? Siapa yang mereka jaga? Suyun berpikir sejenak, dan tiba-tiba sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Mungkinkah sembilan bencana ingin menjaga sungai aneh? Mungkinkah sembilan bencana berencana untuk? Ekspresinya sangat jelek, tapi di dalam hatinya, dia semakin memandang rendah orang-orang yang disebut komandan dunia bawah ini. Di saat kritis seperti ini, mereka masih memikirkan kepentingan mereka sendiri. Sembilan bencana telah mendirikan tujuh pos pemeriksaan di sepanjang jalan, dan Suyun harus berhenti di hampir setiap pos pemeriksaan, itu sangat merepotkan. Setelah setengah dupa waktu, dia akhirnya mencapai tepi medan perang. Pada saat ini, api terbang dan sembilan bencana tidak memerintah di luar medan perang, tetapi langsung membawa orang ke medan perang. Seluruh pengadilan abadi berantakan. Dasar sungai Styx sudah dipenuhi dengan sejumlah besar mayat, beberapa di antaranya adalah penghuni dunia bawah, dan beberapa lagi adalah dewa. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu siapa, dan setiap saat, ada banyak sekali mayat yang berjatuhan dari atas. Sungai Styx yang awalnya keruh telah diwarnai merah oleh darah penghuni dan dewa dunia bawah. Bau darah begitu menyengat sehingga rasanya seperti jiwa akan meninggalkan tubuh, dan itu sangat tidak nyaman. Saat ini, di dasar sungai Styx, tidak hanya ada aura kematian, tetapi juga aura darah dan pembunuhan. Penghuni dunia bawah yang mengawal Suyun dan Mo Zihua bergegas keluar dari sungai Styx, dan mereka berdua mengikuti. Setelah keluar dari sungai Styx, beberapa mantra melayang, dan para elit ini buru-buru menggunakan teknik mereka untuk memblokir, dan nyaris tidak berhasil memblokir. Suyun dan Mo Zihua melihat sekeliling, dan menyadari bahwa ada sejumlah besar tentara yang tersebar sedang bertempur. Para dewa itu kuat, tapi penghuni dunia bawah juga tidak lemah. Bahkan jika mereka tidak bertarung di tanah mereka sendiri, kekuatan yang mereka tunjukkan juga sangat kuat. Kelompok elit ini melindungi mereka berdua dengan ketat. Setelah itu, sang pemimpin menangkupkan tinjunya ke arah Mo Zihua, Tuan Mo, medan perang utama ada tepat di depan kami. Kami benar-benar tidak bisa melewatinya, jadi kami harus mengantarmu ke sini. Medan perangnya kacau, dan bawahan ini menyarankan agar Lord Mo menunggu tiga netherworld marshals menyelesaikan pertempuran mereka sebelum melapor kepada mereka. Jika sesuatu terjadi pada Lord Mo, sudah terlambat untuk menyesal. Kalian kembali dulu. Mo Zihua bertindak seolah-olah dia tidak mendengar nasihat dari penghuni dunia bawah, dan berkata langsung. Dia dan Su Yun saling memandang, dan keduanya bergegas menuju medan perang. Su Yun segera mengeluarkan pedang bulan ganda, dan seperti angin hitam, Mo Zihua juga mengeluarkan pedang api sejati miliknya, satu hitam dan satu merah. Mereka bergegas menuju kerumunan orang yang kacau dan padat di medan perang. Membunuh bersama, keduanya membuka jalan. Su Yun dan Mo Zihua keduanya adalah penggarap alam dewa roh yang mendalam, dewa biasa dan penghuni dunia bawah jelas bukan tandingan mereka, menambahkan bahwa tidak banyak dewa di belakang mereka, keduanya tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak usaha. Dengan santai meraih penghuni dunia bawah yang lewat dan menanyakan keberadaan sembilan bencana dan api terbang, keduanya bergegas maju. Huala. Saat itu, semburan cahaya putih tiba-tiba turun dari langit, menutupi seluruh area sungai Styx, dan sungai Styx yang redup tampak diterangi oleh cahaya putih. Di bawah cahaya putih, penghuni dunia bawah sepertinya tidak mampu menahan rasa sakit yang dibawa oleh cahaya putih, mereka semua menutupi wajah mereka dengan tangan dan berteriak kesakitan. Dapat dilihat bahwa para penghuni dunia bawah yang diterangi oleh cahaya putih, tubuh mereka memancarkan kiputih dalam jumlah besar, dan suara mendesisnya sangat menusuk. Su Yun terkejut, dia dengan cemas melihat sekeliling, dan menyadari bahwa selain penghuni dunia bawah, ada juga banyak dewa yang ternoda oleh sungai Styx, dan mengungkapkan ekspresi menyakitkan yang sama. Setelah itu, di atas cahaya putih, dewa yang tak terhitung jumlahnya turun. Sekilas, mereka penuh sesak, dan setidaknya ada satu juta. Itu adalah kekuatan utama tentara dunia abadi. Seorang penghuni dunia bawah berteriak kaget. Membunuh. Para penghuni dunia bawah bergegas maju dengan panik. Tetapi, tentara dunia abadi yang muncul kali ini tidak sekuat tentara dunia abadi yang mereka temui sebelumnya. Beberapa penghuni dunia bawah yang berada di tengah pertempuran baru saja bergegas maju, namun segera berubah menjadi abu oleh serangan gabungan dari jutaan dewa. Mereka bahkan tidak saling menyentuh tangan satu sama lain. Tidak baik. Suyun menatap jutaan dewa di langit yang luas, dan samar-samar, dia merasa segalanya tampak tidak bisa diubah. Pada saat ini, di antara jutaan dewa di langit, seseorang keluar. Seluruh tubuh orang ini memancarkan cahaya suci, dengan ekspresi serius, dia memegang sebuah bendera, dan berteriak pada penghuni dunia bawah di bawah, bunuh mereka semua. Tidak satu pun, membunuh. Karena itu, para dewa menerkam seperti banjir besar. Para penghuni dunia bawah panik, dan di tengah kepanikan mereka, seseorang benar-benar berteriak. Sian Wu, itu Sian Wu, dia belum mati. 1233. Pasukan pengadilan abadi benar-benar berbeda dari pasukan pengadilan abadi yang bertarung dengan penghuni kegelapan. Masing-masing pasukan pengadilan abadi sangat ganas dan kuat. Para penghuni kegelapan tidak memiliki keuntungan apapun atas mereka. Penghuni kegelapan ini sudah kelelahan setelah bertarung dengan makhluk abadi di bawah mereka. Sekarang, mereka tidak bisa melawan pasukan pengadilan abadi sama sekali. Hanya dalam beberapa saat, formasi pertempuran para penghuni kegelapan telah tersebar. Kedatangan tentara abadi yang tiba-tiba membuat para penghuni kegelapan panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Situasi di medan perang langsung menjadi sepihak. Wajah Suyun sangat jelek. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya menemukan api terbang dan sembilan bencana yang dilindungi oleh sejumlah besar elit dunia bawah. Pada saat itu, mereka berdua berkerumun, perlahan mundur dari medan perang. Namun, prajurit surgawi di sekitarnya tampaknya telah terstimulasi pada saat ini. Mereka bergegas menuju mereka dengan gila-gilaan. Setelah satu kelompok tentara surgawi dihancurkan, kelompok lainnya bergegas. Mantra abadi berwarna-warni dan mantra neter terbang ke segala arah, mewarnai sungai neter yang redup dengan berbagai warna. Sialan! Apa yang terjadi? Mengapa tentara pengadilan abadi memiliki begitu banyak pasukan? Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak elit? Flying Flames mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Sebelumnya, ketika kita bertarung, saya menyadari bahwa prajurit abadi yang kami lawan sebagian besar memiliki kekuatan yang tidak merata. Beberapa prajurit abadi memiliki kekuatan dewa, sementara beberapa dewa bahkan tidak memiliki budidaya roh abadi yang mendalam. Jika saya tidak salah, sebagian dari dewa di medan perang ini telah disingkirkan, dan digantikan dengan beberapa prajurit tua dan lemah. Yang disingkirkan adalah para elit, dan sengaja disembunyikan di samping, menunggu kesempatan. Sisanya digunakan untuk mati rasa kami. Kami telah lama berada di pihak pengadilan abadi. Sembilan bencana berkata dengan suara yang dalam. Ah! Flying Flames terkejut dan berkata dengan bingung, kalau begitu. Mungkinkah Sian Wu yang dibunuh Ki He sebelumnya semuanya palsu? Palsu! Sembilan bencana mendengus dan berkata dengan dingin, apakah kamu belum bangun? Setelah kami muncul di medan perang, Ki He benar-benar menghilang. Bahkan para jenderal dunia bawah di bawah komandonya tidak tahu kemana dia pergi. Ini sudah jelas. Ki He, mereka jelas adalah orang-orang dari pengadilan abadi. Itu sebabnya dia melancarkan serangan diam-diam. Alasan kenapa mereka mengirimkan bala bantuan adalah untuk memancing kita keluar sehingga pengadilan abadi bisa memusnahkan kita. Apa? Wajah Flying Flames pucat pasi, dan bibirnya bergetar. Matanya gemetar, dan dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Jenderal Neterward, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Seseorang dari pengadilan abadi, Tuan Sembilan Bencana, jangan mengutarakan omong kosong. Jika itu masalahnya, maka dunia bawah akan tamat. Dunia bawah sudah selesai. Sembilan bencana mengangkat kepala dan melihat ke atas, seolah-olah sedang melihat sesuatu. Ketika Flying Flames melihat ini, ia menoleh. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, dia tercengang. Kemudian, mereka melihat orang lain muncul di tempat Xian Wu berdiri, dan orang ini adalah seseorang yang sangat mereka kenal. Itu adalah Ki He. Aku tidak menyangka kalian semua akan keluar setelah trik kecilku. He he, bodoh sekali. Ki He menatap api yang melonjak dan Sembilan Bencana dengan senyuman di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Ketika penghuni kegelapan melihat Ki He, yang berdiri di samping Xian Wu, mereka semua panik. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jenderal Ki He Ming, apa yang terjadi dengan Jenderal Ki He Ming? Kenapa dia berdiri di samping Xian Wu? Apakah dia, apakah dia mencari perlindungan ke pengadilan abadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Para penghuni kegelapan berteriak tanpa sadar. Berita bahwa Ki He berasal dari pengadilan abadi menyebar kemana-mana, benar-benar menghancurkan kepercayaan diri para penghuni kegelapan untuk terus bertarung. Mereka sudah tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Siapa kamu? Sembilan bencana berteriak dengan marah. Saya Ki He, kata Ki He dengan tenang. Mustahil. Ki He adalah Jenderal Dunia Bawah, mengapa dia menghianati dunia bawah dan mencari perlindungan ke pengadilan abadi? Kamu bukan Ki He. Mata, Flying Flames menyala saat dia berteriak. Namun, Ki He memiliki senyuman riang di wajahnya. Mengapa Jenderal Dunia Bawah tidak bisa menghianati dunia bawah? Mengapa dia tidak bisa berlindung ke pengadilan abadi? Kamu terlalu naif. Mata Ki He dipenuhi dengan ekspresi yang sangat riang. Melihat dua orang di bawah, dia tersenyum dan berkata, Sebenarnya, sejak awal, saya sudah merencanakan untuk melakukan ini. Kalian membunuh Liu Zhu, jadi saya tidak berencana membiarkan kalian melakukannya dengan mudah. Meski kekuatanku lemah dan aku bukan lawanmu, itu tidak masalah. Saya bisa meminjam kekuatan orang lain. Jadi maksudmu kamu seperti ini karena Liu Zhu? Sembilan bencana menyipitkan matanya. Tidak juga, Ejek Ki He. Tentu saja, itu karena kalian berdua tidak berencana untuk membiarkan saya hidup. Kalian berdua bersekongkol satu sama lain. Saya telah berkultivasi dengan sepenuh hati dan tidak memiliki niat untuk memperjuangkan kekuatan dunia bawah, tetapi kalian berdua telah memeras otak untuk menyingkirkanku. Kali ini, jika aku tidak bekerja sama dengan pengadilan abadi untuk menyingkirkan kalian berdua, aku khawatir di masa depan, jiwaku akan memasuki jiwamu. Kuali dan dimurnikan olehmu. Menyingkirkanmu. Huff, bukankah itu karena kamu terus-menerus melawan kami? Sembilan bencana berkata dengan dingin. Melawanku tidak dianggap melawanku, kan? Anda dan Flying Flames berpikir bahwa saya lemah dan berpikir bahwa akan lebih baik memisahkan saya daripada bergabung dengan saya. Itu sebabnya kamu melakukan ini. Sembilan bencana, api terbang, jangan bicara omong kosong. Saat ini, kalian berdua seperti kura-kura di dalam topless. Ini di luar Netherworld, tidak ada orang mematikan yang kaya. Para penghuni kegelapan tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran ini. Sungai Netherworld ini akan menjadi kuburanmu. Kihei berteriak dan melambaikan tangannya. Xianwu yang berada di sampingnya segera mengerti dan bergegas menuju sembilan bencana dan api terbang. Dia tidak berencana untuk menahan diri, dan dia tidak akan menahan diri lagi. Karena Kihei telah mengekspos dirinya sendiri, maka kali ini, jika dia tidak mati, maka itu adalah api terbang dan sembilan bencana. Mundur, mundur. Sembilan bencana mengetahui bahwa situasi pertempuran tidak menguntungkan mereka dan segera berteriak. Tapi, dia ingin mundur, tapi bagaimana bisa Kihei dan Xianwu membiarkan mereka pergi begitu saja. Saat mereka berdua hendak pergi, Xianwu dan Kihei segera bergegas mendekat dan dengan paksa menghentikan mereka berdua. Keduanya tidak berdaya, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Sekalipun mereka ingin pergi, itu akan sulit. Suyun dan Mo Zihua yang berada jauh melihat ini dan segera bergegas mendekat. Namun di tengah jalan, Suyun berhenti. Suyun, tunggu apa lagi? Cepat, bantulah sembilan bencana dan api terbang, kita tidak bisa membiarkan keduanya mati. Mo Zihua berteriak dengan cemas. Tapi, Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bahkan jika aku menyelamatkan api terbang dan sembilan bencana, aku tidak bisa menyelamatkan penghuni kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Pengadilan langit memasang jebakan ini, tujuannya adalah melenyapkan penghuni kegelapan, bukan keduanya. Karena ki kematian di dunia bawah terlalu banyak, itu terlalu unik, jika orang-orang alam surgawi memasuki dunia bawah untuk bertarung dengan penghuni kegelapan, mereka pasti akan dirugikan. Bagi penghuni kegelapan, ki kematian adalah kelemahan yang fatal, namun bagi penghuni kegelapan, ini adalah keuntungan yang sangat besar. Meskipun pengadilan surgawi mempunyai keunggulan dalam hal jumlah, mereka mungkin tidak akan bisa menang melawan dunia bawah. Sebaliknya, jika mereka bisa memancing ular tersebut keluar dari lubangnya, mengumpulkan dan menghancurkannya, maka situasinya akan berbeda. Pasukan istana surgawi pasti mampu menghancurkan dunia bawah dengan kerugian yang paling sedikit. Mao Zihua mendengarkan dengan bingung, setelah beberapa saat, dia diam-diam mengertakan gigi dan mendengus. Karena memang begitu, maka Suyun, apa rencanamu? Tentara istana langit sudah mulai membunuh, penghuni dunia bawah tidak mampu menghentikan mereka, sudah jelas bahwa penghuni dunia bawah telah kalah, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan, kami berdua tidak berdaya, tapi kami masih punya untuk menyelamatkan penghuni dunia bawah, jika penghuni dunia bawah ini terbunuh, penghuni dunia bawah akan dimusnahkan, bahkan jika tuanmu datang, itu akan sia-sia. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Mao Zihua merasa cemas. Cari komandan pasukan pengadilan langit. Suyun berkata dengan mata terfokus. Sian Wu. Tidak. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu ingin menemukan seseorang, temukan Leng Bai. Leng Bai. Nonamo, medan perang berbahaya, kamu harus segera pergi, aku akan menjaga Leng Bai, kamu tidak perlu ikut campur lagi, jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada senior Imperial Sword. Suyun melemparkan lencana pesanan ke Mao Zihua, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang, cepat pergi ke pintu masuk penghuni dunia bawah, kumpulkan semua penghuni dunia bawah, dukung medan perang, dan lindungi mundurnya penghuni dunia bawah ini. Waktunya sudah habis intinya, kalau kamu menundanya sedetik pun, seratus penghuni dunia bawah akan mati. Apakah kamu mengerti? Mao Zihua menatap kosong ke arah Suyun, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan cemas. Suyun terlalu malas untuk menjelaskan hal lain, situasi medan perang berubah dalam sekejap, dia dengan cemas berbalik dan bergegas menuju tentara pengadilan surgawi. Di tengah serangannya, Imperial Battle Robe diaktifkan, kekuatan suci menutupi seluruh tubuhnya, tubuhnya segera menjadi transparan, seperti angin puyuh, dia menembak ke belakang. Xian Wu dan Qi He bertarung dengan api terbang dan sembilan bencana, namun selain keduanya, ada banyak ahli di pasukan Istana Langit. Suyun bergegas menuju tempat di mana tentara langit paling terkonsentrasi, dia percaya bahwa Leng Bai pasti akan datang sendiri ke medan perang, jika dia bisa mengendalikan Leng Bai, situasinya pasti akan berubah, namun Leng Bai dikelilingi oleh para ahli, akan sangat sulit baginya untuk menjatuhkannya, tapi tidak ada cara lain. Jagoan Saat Suyun sedang melewati senjata abadi, tombak merah menyala tiba-tiba ditembakkan, langsung menghantam wajahnya. Melihat itu, Suyun menggerakkan lengannya, pedang bulan ganda memblokir tombak merah menyala itu. Dentang Tombak itu ditolak. Penghuni dunia bawah yang berani, kamu masih berani memasuki tempat ini. Membunuh Jenderal yang memegang tombak itu berteriak, dan bergegas menuju Suyun. Teknik pedang angin ilahi. Suyun berteriak, dan mengayunkan pedang bulan ganda dengan ganas. Gambar pedang itu begitu cepat sehingga bahkan makhluk abadi pun tidak dapat menangkapnya, dan bahkan kehampaan pun tidak dapat bereaksi terhadapnya, seolah-olah ia menjadi tidak terlihat. Di mata orang-orang yang melihatnya, tangan Suyun sepertinya telah patah, seolah-olah sudah tidak ada lagi, tapi itu hanya karena kecepatannya yang ekstrim. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan kasar, seluruh kekuatannya terkonsentrasi pada tarian lengannya, menyebabkan kecepatannya menjadi sangat cepat, namun sifat khusus dari pedang bulan ganda menyebabkan setiap serangan menjadi sangat merusak, dalam sekejap. Di mata, tubuh Jenderal yang memegang tombak itu berhenti bergerak, seolah-olah telah membeku. Suyun langsung melewati Jenderal yang memegang tombak dan bergegas maju. Jenderal yang memegang tombak itu tertiup angin, dan tubuhnya roboh seperti gunung yang runtuh. Tubuhnya sudah dipotong-potong. 1234 Sosok Suyun terungkap, dan para ahli pengadilan abadi di sekitarnya segera mencabut pedang mereka dari pinggang mereka, dan memblokir Suyun. Namun, Suyun, yang memiliki budidaya roh dewa mendalam, bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh dewa mendalam roh biasa. Suyun menyapu seluruh jalan seperti pisau panas menembus mentega, tentara istana abadi tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dan hanya bisa mundur. Apa yang sedang terjadi? Siapa itu? Beraninya kamu datang ke sini sendirian untuk berperilaku kejam. Membunuh. Beberapa ahli pengadilan abadi bergegas keluar dari kerumunan dan bergegas menuju Suyun, Ki abadi yang padat seperti dinding tebal, bergegas menuju Suyun. Namun, saat Ki abadi mereka mendekati Suyun, Ki itu menghilang tanpa jejak. Dengan perlindungan imperial battle robe, meski Suyun sendirian, dia bisa bertarung melawan seribu tentara. Semakin ramai kerumunan, semakin menguntungkan baginya, Ki abadi di sekitarnya terus-menerus mengisi kembali Ki di tubuhnya, tidak peduli berapa banyak teknik abadi yang dia gunakan, tidak peduli berapa banyak harta sihir yang dia gunakan, dia tidak dapat menghabiskannya. Ki abadi di tubuhnya. Ketika beberapa ahli pengadilan abadi mendekati Suyun, bahkan sebelum mereka dapat bertukar beberapa pukulan, Suyun telah menyerap semua Ki abadi di tubuh mereka dan membunuh mereka. Ketika tentara pengadilan abadi di sekitarnya melihat ini, mereka menjadi lebih ketakutan. Siapa orang ini? Tingkat budidaya apa? Dia sebenarnya sangat kuat. Sepertinya hanya Tuhan yang bisa menaklukkan orang ini. Saya khawatir tidak peduli berapa banyak dari kita yang naik, itu akan sia-sia. Salah satu ahli pengadilan abadi melihat bahwa Suyun menjadi semakin berani dan mabuk saat dia bertarung. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak kepada orang-orang di sampingnya. Cepat! Cepat! Pergi dan undang Guru Leng, biarkan dia segera mengirim ahli untuk menaklukkan orang ini. Orang ini harus memiliki budidaya Dewa Roh yang mendalam. Dia bukan seseorang yang bisa kita tandingi. Jika Guru tidak mengirim ahli, saya khawatir semuanya tentara di sini akan dibunuh olehnya. Mendengar hal itu, pria tersebut tidak berani menunda. Ia langsung menangkupkan tinjunya dan melarikan diri. Dengan sangat cepat, aura kuat datang dari jauh, menekan mereka. Suyun mengerutkan kening, dan menggunakan kinya untuk mengusir tentara pengadilan abadi di sekitarnya. Melihat ke atas, dia melihat seorang pria mengenakan baju besi perak memegang pedang dengan kedua tangan melompat ke arah Suyun. Pria ini berpakaian seperti Fire Mist Sword Immortal yang pernah bertarung dengan Suyun sebelumnya, tapi auranya bahkan lebih kuat dari Fire Mist Sword Immortal. Dia melirik ke pinggang pria itu. Sepertinya pria ini juga dikirim dari tentara. Pedang ramping itu menebas dengan keras, bila peraknya tampak seolah-olah akan membelah sungai stiks di bawah kakinya. Suyun tidak dengan paksa menerimanya, tapi mencoba menyerap pedang ki yang padat pada bilahnya. Namun, pedang ki ini tampaknya tidak digerakkan oleh ki abadi, melainkan secara paksa menghasilkan pedang ki dengan menggoyangkan tubuh pedang. Melihat itu, Suyun segera membalikkan tubuhnya dan menghindari pedangnya. Pada saat yang sama, dia menggerakkan lengannya dan mendorong kekuatannya hingga batasnya, pedang bulan ganda dengan keras menghantam pedang perak ramping itu. Dong! Bilahnya mengenai badan pedang. Bilah ramping itu sepertinya telah terlempar, bersama dengan orang yang memegang gagangnya. Kekuatan yang sangat besar menyulitkan pria lapis baja perak untuk menstabilkan tubuhnya. Saat dia akhirnya menstabilkan tubuhnya, Suyun sudah bergegas maju lagi. Dia tidak melanjutkan serangan lain, seolah-olah dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuknya. Ketika pria lapis baja perak melihat ini, dia menjadi marah. Ini merupakan penghinaan yang terang-terangan. Namun, dari serangan pedang tadi, dia bisa merasakan bahwa pria berjubah hitam itu sangat kuat. Bahkan jika dia adalah dewa yang mendalam roh, dia masih merupakan eselon atas dari dewa yang mendalam roh, dan bukan orang biasa. Pria berarmor perak itu diam-diam mengatupkan giginya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan piring hijau bundar dan memukulkannya ke dadanya. Saat pelat hijau memasuki dadanya, pelat itu langsung meleleh dan berubah menjadi mata air jernih yang menyebar dan menutupi tubuhnya. Dalam sekejap, armor perak di tubuh pria itu berubah menjadi hijau keperakan, dan aura di tubuhnya juga meningkat pesat. Pria itu menutup matanya dan dengan cepat menggumamkan sesuatu. Saat itu, Su Yun masih bergerak maju, dan tidak ada yang menyelanya. Setelah sekitar 20 napas waktu, aura di sekitar tubuh pria itu telah meningkat ke alam yang sangat menakutkan. Berdasarkan perhitungan awalnya, dia setidaknya berada pada tahap keempat dari dewa mendalam roh, dan senjata abadi di sekitarnya bahkan tidak berani mendekatinya. Mata pria berarmor perak itu juga berubah menjadi hijau keperakan. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat pedangnya, dan bergegas menuju Su Yun lagi. Kali ini, kecepatannya lebih cepat, dan auranya lebih ganas. Senjata abadi di kedua sisi dihempaskan olehnya. Jangan meremehkanku. Melihat Su Yun yang masih maju ke depan, pria lapis baja perak itu menggeram, pedang di tangannya seperti bunga yang mekar, membelah sejumlah besar bunga pedang, seperti mulut besar yang menelan Su Yun. Tapi, saat bunga pedang mendekati Su Yun, cahaya dingin tiba-tiba mengelilingi kepala Su Yun, dan melesat ke arah tengah bunga pedang dengan kecepatan kilat. Off! Pria lapis baja perak itu mundur beberapa langkah, dan bunga pedang yang dibentuk oleh pedang tipis itu juga layu dalam sekejap. Melihat lebih dekat, sebuah lubang berdarah telah muncul di telapak tangannya, dan darah yang mengandung kiaba di dalam jumlah besar mengalir keluar dari lubang berdarah tersebut. Mata pria berarmor perak itu melebar saat dia melihat pria dengan punggung menghadap ke arahnya dengan kaget. Dia telah menggunakan piring binatang suci untuk sementara waktu mendapatkan kekuatan binatang suci, menyebabkan budidayanya melambung tinggi, dan kekuatannya meningkat ke tingkat yang menakutkan. Namun, meski punggungnya menghadap ke arahnya, orang itu tidak hanya berhasil membatalkan serangannya, dia bahkan berhasil melukainya. Berapa tingkat kultivasinya, mengapa hal itu sangat menakutkan, mengapa? Kemarahan sebelumnya telah hilang tanpa bekas, digantikan dengan rasa takut dan keseriusan. Dia berpikir bahwa Suyun hanyalah dewa mendalam roh tahap kedua atau ketiga, tetapi melihatnya sekarang, dia salah, benar-benar salah, orang ini setidaknya dewa mendalam roh tahap kelima, karena di depan serangannya, semua nyakinya tidak mampu menahannya, dan seolah-olah itu hanya ada dalam nama saja. Eksistensi macam apa orang ini? Alam dunia bawah, apakah ada eksistensi yang begitu kuat di dunia bawah? Tidak, saya masih perlu memberitahu Tuhan, keberadaan di atas tahap kelima dari dewa mendalam roh sudah di luar kemampuan kita untuk menanganinya. Ria lapis baja perak itu memandang Suyun dengan dingin, dan mendengus, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu, ketika tuanku datang, aku akan memberitahumu metode pengadilan abadiku. Ria itu segera ingin mundur. Tapi tepat pada saat ini, Suyun yang sedang bergegas ke depan tiba-tiba menghilang. Ria lapis baja perak itu terkejut sesaat, dia dengan cemas melihat sekeliling, hanya untuk merasakan hawa dingin di lehernya, setelah itu, langit dan bumi berputar, seluruh tubuhnya sepertinya kehilangan perasaan. Penglihatannya menjadi kabur, dan dalam proses berputar, dia melihat tubuh tanpa kepala yang sepertinya miliknya, dengan gila-gilaan menyemburkan pilar darah. Opo-opo. Ria lapis baja perak itu bereaksi, tapi sudah terlambat. Orang yang dia kejar saat ini sedang berdiri di belakang mayat tanpa kepala, memegang pedang di satu tangan, diam-diam memandangi kepala yang jatuh. Di medan perang sungai Styx, terlepas dari apakah itu abadi atau bawah, begitu mereka mati, jiwa mereka akan tersedot ke dalam sungai Styx saat mereka meninggalkan tubuh mereka, sehingga sulit untuk mengawetkannya. Dengan kata lain, mustahil bagi mereka yang mati di sini untuk bangkit kembali. Jiwa mereka akan berubah menjadi air sungai Styx dan tinggal di sini selamanya. Melihat mayat tanpa kepala, para prajurit abadi di samping mereka semua tercengang. Segala sesuatu yang terjadi barusan terlalu mendadak, sampai-sampai mereka tidak bisa menerima apa yang terjadi di hadapan mereka. Para ahli tentara semuanya telah terbunuh, jadi apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan Suyun? Semua prajurit abadi memegang senjata mereka dan mengangkat tangan mereka, tapi seluruh tubuh mereka gemetar, tidak berani menyerang Suyun sedikitpun. Dia seperti dewa perang, berdiri di tengah kerumunan, tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk menyerangnya. Suyun memandang sekeliling pada orang-orang di sekitarnya, memegang pedangnya dengan satu tangan, dia berjalan ke depan. Dia maju selangkah, dan orang-orang di depannya mundur selangkah, semuanya sangat gugup, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Jika orang-orang di pengadilan abadi seperti ini, lalu apa gunanya pengadilan abadi ada? Dia hanya satu orang, biarpun dia kuat, lalu kenapa? Silakan saja, dia tidak mungkin menjadi jurang maut, cepat atau lambat, kiabadinya akan habis. Pada saat ini, suara besar datang dari belakang tentara, diikuti oleh beberapa sosok yang bergegas mendekat. Suyun menoleh, itu adalah orang yang bertanggung jawab atas tentara alam abadi, dan orang yang memimpin adalah lengbai. Dia mengenakan jubah longgar, memiliki sikap abadi, dan sangat bebas dan nyaman. Saat dia mendarat, bidang ki yang sudah berada di bawah kendali Suyun segera terkoyak. Ketika prajurit istana abadi di sekitarnya melihat orang yang muncul, hati mereka yang gelisah segera menjadi tenang, dan tubuh mereka yang gemetar juga menjadi tenang. Dia seperti pil penenang, menyebabkan orang-orang yang ketakutan dan ragu-ragu di pengadilan abadi tidak lagi takut dan ragu-ragu. Dia seperti eksistensi yang paling dapat diandalkan, menyebabkan hati orang-orang ini melonjak dengan keberanian yang tak terbatas. Ketika lengbai muncul, Suyun tidak hanya tidak gugup sama sekali, dia bahkan menghela nafas lega. Melihat sedikit perubahan Suyun, lengbai merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak memiliki aura kematian, tetapi memiliki jejaki iblis yang sangat tidak jelas. Siapa kamu? Raja iblis dari alam iblis sejati. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Raja iblis dari alam iblis sejati. Wajah lengbai dipenuhi dengan keheranan, Raja iblis dari alam iblis sejati sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kamu adalah lengbai, kan? Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemuiku. Lengbai berkata dengan tenang, apakah Anda ingin membunuh saya, yang mulia? Meskipun para iblis dunia bawah telah bergandengan tangan untuk melawan tentara pengadilan abadi, penghuni dunia bawah telah dikalahkan, dan penghuni iblis terlalu lemah untuk menandingi tentara pengadilan abadi kita. Meskipun Anda kuat, mustahil bagi Anda untuk mengalahkan tentara pengadilan abadi kami. Jika Anda bijaksana dan patuh menyerah, dengan kekuatan Anda, saya pasti bisa memberi Anda posisi di tentara pengadilan abadi, dan menjamin keselamatan Anda. Oh, apakah begitu? Suyun tidak tergerak, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu ingin menyerah, tidak apa-apa juga, jika kamu dapat menjamin bahwa aku akan pergi ke pengadilan abadi untuk menjadi presiden, maka aku dapat mempertimbangkan saran untuk menyerah. Beraninya kamu? Lengbai sangat marah, dan langsung berteriak, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Seharusnya kamu yang menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum-minumannya, kan? Suyun diam-diam mendengus, dia benar-benar mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Lengbai. Waktu sangat penting, dia tidak berencana membuang waktu. 1235 Bajingan Lengbai sangat marah. Meskipun dia tahu bahwa Suyun kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak hanya kuat, dia bahkan lebih berani. Dia sebenarnya berani menyerangnya sendirian, apakah dia tidak mengetahui situasinya saat ini? Atau apakah dia berpikir bahwa dia bisa melawannya dengan metodenya sendiri? Ekspresi Lengbai berangsur-angsur menjadi dingin, dia tidak menahan sama sekali, dan langsung melambaikan tangannya dan berteriak, tangkap orang ini. Iya pak. Para ahli di belakang Lengbai segera bergegas menuju Suyun. Empat susunan bintang pentagonal segera muncul di sekitar tubuh Suyun, dan susunan ini sebenarnya memiliki pola empat binatang suci. Setelah mereka muncul, mereka dengan panik melintas di dalam susunan, dan susunan bintang ini segera menembakkan energi seperti benang, yang tampaknya merupakan Ki Abadi, tetapi berbeda dari Ki Abadi. Meskipun kekuatan suci jubah pertempuran kekaisaran bisa menyerapnya, jumlah yang dimuntahkan terlalu besar, dan tidak bisa diserap seluruhnya. Saat kekuatan ini mendekati Suyun, ia segera melilit tubuhnya dan mengikatnya. Setelah itu, dia merasakan kekuatan tak dikenal mulai mengikat pikirannya, ingin menjebak jiwanya. Kekuatan ini sangat kuat, dan jika dia tidak memperhatikan, dia pasti akan dikalahkan. Suyun diam-diam mendengus, tanpa menggunakan teknik atau Ki Abadi apapun, dia menyeret tubuhnya dan langsung menabrak barisan. Kekuatan Ketika tubuhnya bertabrakan dengan salah satu susunan, kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran segera mengacaukan struktur internal susunan tersebut, menyebabkannya hancur. Kekuatan 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 Sama seperti sebelumnya, keempat arai dipecah oleh Suyun. Ketika para ahli dari pasukan alam abadi melihat bahwa Suyun tidak menggunakan Ki Abadi apapun dan menerobos susunan dengan begitu mudah, mereka semua memperlihatkan ekspresi terkejut. Karena orang ini berani menyerang ke sini sendirian, dia pasti punya kemampuan. Semuanya, jangan gegabuh, kelilingi dia dan serang. Seorang lelaki tua berambut putih memegang tongkat dan menatap Suyun dengan ekspresi serius. Kultivasi orang ini tidak bisa berada di puncak Dewa Roh, alasan mengapa dia mampu menghancurkan susunan kita kemungkinan besar karena harta sihirnya, semuanya, aku akan pergi dan menahan harta sihirnya, kalian hancurkan Ki Meridian-nya. Mari kita lihat bagaimana dia masih bisa begitu sombong. Seorang wanita berambut merah melompat keluar dengan permata di tangannya. Permata itu pecah di telapak tangannya dan berubah menjadi bintik cahaya bintang yang tersebar ke arah Suyun. Seolah-olah langit malam menutupi dirinya. Suyun mengerutkan kening dan segera mendorong kecepatannya hingga batasnya, dengan mudah menghindari serangan itu. Dia terlalu cepat, embun beku abadi, cepat dan perlambat dia. Wanita berambut merah itu berteriak. Iya. Seorang pria dengan rambut biru dan alis biru menjawab dengan lantang. Dia melambaikan tangannya, dan dua hembusan angin bercampur es dan salju keluar dari jubahnya yang lebar, bertiup kencang ke arah Suyun. Suyun mengangkat kedua tangannya, ingin mendesakinya untuk menghalangi, namun angin es dan salju terlalu kencang, tubuh Suyun segera ditutupi oleh sejumlah besar es dan embun beku. Es dan embun beku ini bukanlah es biasa dan embun beku. Ki abadi di dalam setiap bunga es sudah cukup untuk membuat penggarap roh biasa melihatnya sebagai harta karun. Untuk menghilangkannya, itu akan memakan waktu lebih dari sekejap. Sangat bagus. Wanita berambut merah memanfaatkan kesempatan itu dan mendorong dengan kedua tangannya, menyebabkan cahaya bintang yang seperti langit malam menerpat tubuh Suyun. Melihat itu, Suyun segera mengaktifkan kekuatan sucinya, ingin membubarkan cahaya bintang, tetapi ketika itu ditambahkan ke tubuhnya, kekuatan suci di tubuhnya tiba-tiba turun. Melihat itu, Suyun tercengang. Namun dengan sangat cepat, dia memahami bahwa meskipun jubah pertempuran kekaisaran adalah sebuah benda suci, para makhluk abadi yang dia hadapi semuanya adalah ahli terkemuka di dunia abadi. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan memahaminya selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki harta apapun. Tidak jarang Imperial Battle Robe ditahan. Jika dia terus mengandalkan Imperial Battle Robe, dia tidak akan jauh dari kematian. Dia diam-diam menghela nafas lega, melihat para ahli dunia abadi bergegas dari segala arah, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dia melepaskan pedang di tangannya dan dengan paksa mengaktifkan key-nya untuk mengendalikannya. Cahaya bintang patah menyegel sebagian besar harta sihir di tubuhnya, termasuk jubah pertempuran kekaisaran, namun Su Yun tidak bergantung pada banyak harta sihir, dia kebanyakan mengandalkan pedang di tangannya. Dan sarung pedang di belakangnya. Jagoan. Saat pedang bulan ganda lepas dari tangannya, pedang itu terbang seperti bintang jatuh dan mulai berputar mengelilinginya. Pedang ki di tubuh pedang meluap dengan liar saat berputar, membentuk angin puyuh pedang ki di sekujur tubuhnya. Melihat hal ini, para ahli tentara dunia abadi segera mengubah serangan mereka dan menggunakan teknik jarak jauh untuk menyerang. Namun, gaya angin puyuh pedang ki ini memblokir sebagian besar mantra, dan hanya sedikit yang mengenai tubuh Su Yun, namun serangan ini tidak menimbulkan banyak kerusakan pada Su Yun, dia masih penuh energi, namun sebaliknya, kekuatan lawannya. Serangkaian serangan memberi Su Yun kesempatan. Cahaya dingin melintas di matanya, kecepatannya sekali lagi meningkat, pedang bulan ganda tiba-tiba kembali ke telapak tangannya, dan seperti naga, dia bergegas menuju pria berambut biru dan beralis biru. Pria itu telah melambaikan jubahnya sepanjang waktu, ingin memperlambat kecepatan Su Yun, tapi serangan balik tiba-tiba Su Yun membuatnya lengah, dan bahkan sebelum dia bisa menghindar, pedang bulan ganda telah menembus dadanya. Bang! Kekuatan pedang pada pedang itu meledak, dan pria berambut biru dan beralis biru itu mundur beberapa langkah. Dia memuntahkan setegup darah, dan wajahnya sangat pucat. Saat ini, dia harus berkonsentrasi berurusan dengan satu orang. Jika tidak, keunggulan jumlah lawan tidak akan pernah berubah. Dia menatap pria beralis biru dan berambut biru, dan pedang bulan ganda sekali lagi menghantam ke depan. Wajah pria itu berubah drastis. Menahan rasa sakit di dadanya, dia mundur dengan panik. Hati-hati! Cepat taklukkan orang ini! Cepat! Para ahli lainnya bergegas mendekat, ingin menghentikan Suyun, tetapi kecepatan Suyun terlalu cepat, bahkan dengan jumlah mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Di bawah serangan kilat Suyun, pedang bulan ganda itu seperti sabit dewa kematian. Setelah pria berambut biru dan beralis biru berlari beberapa saat, dia tidak punya jalan keluar, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam situasi putus asa. Dia merasakan angin dingin di punggungnya, seolah pedang bulan ganda sudah dekat dengan punggungnya. Ini sudah berakhir. Pria berambut biru dan beralis biru itu berteriak. Tetapi, pada saat kritis ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian angin astral yang tak terlukiskan bertiup. Dentang! Pria berambut biru dan beralis biru itu terkejut sesaat. Dia merasakan rasa dingin di punggungnya tiba-tiba menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bawah komandan tentara alam abadi, Leng Bai, yang berada berdiri sangat jauh, tanpa sadar berdiri di belakangnya. Dia mengangkat satu tangannya tinggi-tinggi, dan benar-benar meraih pedang bulan ganda yang telah ditebas Suyun. Tuan Leng! Pria berambut biru dan beralis biru itu berteriak kaget. Kalian semua, mundur. Saya pribadi akan menaklukkan orang ini. Leng Bai memandang Suyun dengan jijik dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ketika para ahli di sekitarnya mendengar ini, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Mereka menangkupkan tangan dan mengangguk, Ya Tuan! Leng Bai melambaikan tangannya sedikit dan mendorong pedang bulan ganda ke belakang. Suyun memegang pedangnya dan mundur, menatap Leng Bai, hatinya dipenuhi kecurigaan. Tidak diragukan lagi, kekuatan Leng Bai jelas tidak lemah. Dibandingkan dengan pemimpin kelompok militer sebelumnya, dia tidak jauh lebih lemah. Jika dia ingin mengalahkan Leng Bai, tidak akan mudah tanpa menggunakan jiwa iblis dari orang suci iblis. Suyun memegang pedang di tangannya rat-rat, dan mendengus dalam hati. Ki iblis di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan kekuatan yang sangat besar dan tak terlukiskan muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, budidayanya telah meningkat ke puncak alam Dewa Roh. Merasakan ketidaknormalan ini, para ahli di sekitar tentara alam abadi dan Leng Bai semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Puncak, kekuatan puncak, apakah ini puncak kekuatannya? Mata Leng Bai membelalak. Dalam sekejap mata, seseorang telah berdiri di puncak dunia. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Oramu cenderung condong ke arah ketangguhan, dan kiabadimu mendominasi dan kuat. Meskipun kamu telah menahan diri, memberikan ilusi kepada orang lain bahwa kamu lembut, itu sebenarnya hanya kedok. Baru saja, kamu menahan pedangku serangan, yang membuktikan segalanya. Namun, saya tidak tahu apakah anda dapat menahan serangan saya berikutnya. Suyun berkata acuh tak acuh, tapi matanya tampak dipenuhi darah. Aura amat buruk menyertai aura yang keluar dari tubuhnya dan melonjak ke segala arah. Pada saat ini, apa yang mengalir di ki meridiannya bukan lagi ki abadi, tetapi ki iblis yang menakutkan. Kekuatan iblis abadi di tangannya sungguh mengejutkan. Eksistensi macam apa ini, untuk dapat mengontrol dan memadukan kekuatan iblis abadi dengan sempurna? Mata lengbai memadat, rasa jijik yang dia rasakan sebelumnya sudah lama hilang. Dia menyentuh pinggangnya, dan cahaya biru muncul. Dia menyerang ke arah cahaya biru dengan kedua tangannya, dan cahaya biru menutupi tinjunya dengan sempurna. Dia dengan cepat melantunkan sesuatu, dan kemudian tubuhnya segera bergerak, berubah menjadi ribuan bayangan yang mengelilingi Suyun. Suyun mengangkat kepalanya dan melihat seluruh langit dipenuhi bayangan lengbai. Dia meninju ke arah Suyun, dan ribuan bayangan kepalan tangan menghantam kepalanya dengan ganas, seolah-olah mereka ingin memukulnya menjadi pati daging. Suyun tidak takut sedikit pun, dia mengangkat pedangnya dan menyerang ke atas. Bayangan pedang saling tumpang tindi, teknik pedang angin ilahi diaktifkan dengan sekuat tenaga, dan ribuan bila pedang secara langsung menyambut ribuan tinju. Bang, 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 bang. Bila pedang dan ujung kepalan tangan bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat. Aura keduanya terjalin seperti angin penghancur, terus bertiup dan menyebar. Kekuatan ini bahkan langsung menyerang River Styx Battlefield di bawah. Orang-orang yang bertempur di sungai Styx semuanya terkena dampaknya, dan beberapa dari mereka bahkan terbunuh oleh angin yang merusak. Para ahli dari tentara alam abadi terus mundur. Kekuatan ini melebihiki mereka sendiri. Bahkan jika mereka mencoba membela diri, itu akan sia-sia. Dalam menghadapi pertarungan antar ahli level ini, sangat sulit bagi mereka untuk menonton dari pinggir lapangan, apalagi berpartisipasi di dalamnya. Mengepung mereka mungkin tidak efektif. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan lebih menjadi penghalang daripada bantuan. Setelah satu putaran pertarungan, auranya perlahan menghilang. Suyun menyimpan pedangnya dan Leng Bai menyimpan tinjunya. Namun, wajah Suyun tenang, seolah dia tidak menderita kerugian apapun. Di sisi lain, Leng Bai terengah-engah, matanya sedikit terbuka, seolah kekuatan fisiknya kurang. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa di belakang kedua tinjunya yang berkilau, sebenarnya ada dua jejak pedang redup. Kedua jejak pedang redup ini ditinggalkan oleh pedang bulan ganda.